Hai viewer sekarang ini Mbak Gemblum berada di dapur kafenya you nih atau Mbak Peggy tampak di sini sedang disiapkan ada 1234567 ya tujuh pesanan pesan apa ini Mbak masih Oh ayam geprek ya ini pasti sambilnya pedas pasti ya ya wah ini aromanya saja sudah terasa apa nikmat gitu ya harum itu ayam geprek di geprek pakai muntur atau pakai kayu untuk pakai muntur benar saya lihat perlihatan pada viewer ini ayam geprek Wow ayam gorengnya mantap ini ayam Jawa apa ayam mana nih ayam ayam Jawa ayam ayam Jawa Semen kayaknya juga bakat memasak ini ya Alhamdulillah kelihatan apa pegang munturnya saja kelihatan pengalaman apa berarti sering ini apa namanya bikin sambal mulek apa ini bumbu-bumbu ini ini kuah sano soto ya soto istimewa viewer ini Mbak Gemblum berudusan berusuhan di warung atau ini disebut warung atau kafe ya KW di warung lah warung kopi di tempat Mbak Peggy atau Mbak Ni saya menyebutnya begitu nah ini sedang disiapin ada pengunjung pesan ayam geprek nasinya beras mentek wangi kayaknya ini ya ya Oh ini tampilannya juga it's ok modern gitu pakai cup ya enggak kalah dengan resto-resto yang ada di di hotel rasanya pasti berani dan disini ada juga soto-soto apa namanya itu sotoareh ah sotoareh oke sekarang Mbak Gemblum akan kedepan lagi nah inilah yang pesan yang pesan ayam geprek ini pemalu ini ya diliput malu padahal anaknya itu pedek nah gitu dong mana abar usaha gini kayaknya baru ya ayam geprek terus apa sotoareh ya ayamnya ayam kampung pastinya ya ya dan tampak tadi apa pakai kap apa namanya stereofoom ya gap apa itu ya kembang-kembang ya banyak itu kayaknya yang apa apa pesan disini kalau pas apa berkunjung kesini ya dan disana tempat untuk menikmatinya ya viewer Oh ini ada tulisannya nih sebenarnya sedia sotoareh dan ayam geprek enggak kalah dengan ayam-ayam geprek yang ada di rumah-rumah makan di Jogja atau di Borobudur atau di Magelang karena ini ditangani oleh ahli masak ya itu masih ponaan itu atau saudara adik atau mantu Oh anak mantu ya 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 pokoknya kerja apa saja didiati ibadah supaya barokah ya ini Mbak Poros masih berada di area pos babatan dan lokasinya sekarang berada di depan warung Mbak Peggy ya dan disana tampak pengunjung yang sedang pesan ayam geprek gepreknya pakai muntru bukan pakai kayu itu saja liputan suka-suka di depan warung kopi Mbak Peggy untuk semua viewer yang masih mengikuti channel Poros Borobudur salam sehat jaga stamina tingkatkan imun tingkatkan iman salam tangguh selamat menikmati selamat menikmati yaa sudah menikmati menikmati selamat menikmati yaa